Di sini diberitahu bahwa Dika membuat parasut besar dari plastik berbentuk belahan bola sebanyak 15 buah. Berarti dia akan membuat parasut seperti ini, ini bentuknya dari belahan bola. Berarti kalau kita mau hitung luas plastiknya, yang kita buat itu hanya bagian lengkungnya saja. Jadi yang bagian sininya tidak, jadi hanya bagian lengkungnya saja. Lalu kemudian diberitahu diameternya adalah 4 meter, berarti jari-jarinya adalah diameter bagi 2, berarti 4 meter bagi 2, 2 meter. Lalu pi-nya 3,14, yang ditanya luas plastik minimal yang diperlukan. Kita hitung dulu luas untuk satu parasutnya. Luas untuk satu parasut berarti adalah luas dari setengah bola. Jadi yang kita hitung hanya bagian lengkungnya saja, berarti setengah dari bola saja. Untuk luas setengah bola itu adalah setengah dikali dengan luas bola, 4 kali pi kali jari-jari kuadrat. Berarti kita hitung setengah kali 4, kali pi-nya dibilang pakainya 3,14, lalu jari-jarinya adalah 2 meter. Berarti 2 kuadrat. Kita akan dapatkan di sini 2 sama 4 kita bagi jadi 2, berarti kita punya 2 kali 3,14 dikali dengan 4. Kita dapatkan hasilnya itu adalah sama dengan 25,12, satuannya adalah meter persegi. Ini adalah luas satu parasut. Berarti kalau kita mau cari luas plastiknya, itu adalah 15 buah. Kalau satunya itu 25,12, berarti kalau kita mau cari untuk 15, berarti 15 dikali dengan luas satu parasutnya. Berarti kita akan dapatkan luas plastik yang dibutuhkan, itu adalah 15 dikali dengan 25,12. Kita akan dapatkan luas plastiknya, itu adalah sama dengan, ini kalau kita kalikan, jadinya adalah sama dengan 376,8, satuannya adalah meter persegi. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.